Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Pucirahayu. Semoga kalian sehat selalu. Amin ya robil alamin. Kali ini Ibu masih membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Dan kali ini kita akan bahas khusus tentang larutan asam dan basah. Setelah pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu 1. Memahami perbedaan larutan asam, basah, dan garam. Yang kedua, menjelaskan indikator larutan asam dan basah. Seperti pembahasan sebelumnya, bahwa campuran itu terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen sering disebut dengan larutan. Larutan itu ada yang bersifat elektrolit, berarti dia bisa menghantarkan listrik, dan larutan yang non-elektrolit. Dan larutan elektrolit itu terdiri dari larutan asam, larutan basah, dan larutan garam. Inilah yang akan kita bahas, tetapi di sini kita tidak akan membahas tentang kelistrikanya. Kita cukup akan membahas bagaimana kita mengetahui bahwa sebuah larutan itu bersifat asam, basah, ataupun garam. Lebih lanjutnya nanti kalian akan pelajari di SMA. Larutan tersusun atas pelarut atau soven dan zat terlarut atau solut. Pelarut yang banyak digunakan adalah air. Kita lihat di sini, larutan itu sama dengan pelarut plus zat yang terlarut. Jadi, kalau ini pelarut, kemudian ini zat yang terlarut, kemudian dilarutkan. Nah, setelah terlarut, maka partikel zat terlarut tidak dapat terlihat, sehingga tidak dapat dipedakan dengan pelarutnya. Bagaimana cara mengenali larutan itu bersifat asam atau basah? Sifat asam dan basah dapat dikenali menggunakan indikator atau petunjuk yang disebut dengan kertas lakmus. Bisa juga menggunakan indikator alami, misalnya kunyit, kubis ungu, bunga kembang sepatu, dan bunga mawar. Kertas lakmus merupakan hasil pengolahan dari simbiosis antara jamur dan ganggang pada kulit kayu atau batu yang sering disebut dengan licenes. Warna kertas lakmus ada dua, yaitu biru dan merah. Nah, kertas lakmus biru akan berubah merah dalam larutan asam. Dan warna kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru dalam larutan basah. Kita perhatikan ini supaya lebih jelas. Ini ada kertas lakmus biru, ini kertas lakmus merah, seperti ini kira-kira bentuknya. Nah, apabila lakmus biru ini dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka dia akan berubah menjadi merah. Jadi yang tercelup larutan asam ini berubah menjadi merah. Nah, apabila lakmus merah dicelupkan dalam sebuah larutan, dia berubah menjadi warna biru, maka larutan itu bisa dipastikan dia bersifat basah. Nah, apabila lakmus biru dimasukkan ke larutan tetap berwarna biru, kemudian lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan tetap berwarna merah, berarti larutan ini netral, tidak asam maupun tidak basah. Nah, apabila kalian kesulitan untuk mendapatkan kertas lakmus, maka di rumah kalian bisa melakukan percobaan apakah larutan itu bersifat asam atau bersifat basah, maka dengan menggunakan indikator alami. Indikator alami bisa kalian ambil, contohnya adalah kunyit. Ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam. Ekstrak kunyit juga akan memberikan warna jingga atau oren kalau dia berada pada larutan basah. Bisa juga menggunakan kembang sepatu. Ekstrak kembang sepatu memberikan warna merah cerah pada larutan asam, dan ekstrak kembang sepatu memberikan warna kuning pada larutan basah. Nah, sekarang kita lihat secara umum larutan asam. Ciri-ciri larutan asam. Larutan asam mempunyai ciri yang pertama adalah tentunya rasanya masam atau asam, tetapi tidak boleh dimakan kecuali dalam bentuk makanan. Ciri yang kedua, larutan asam dapat menimbulkan korosi atau karat. Dan ciri yang ketiga adalah larutan asam mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Contoh benda-benda di rumah yang kita jumpai yang mengandung asam, diantaranya adalah satu, ini ada jeruk. Jeruk itu berasa asam karena dia mengandung asam sitrat. Kemudian anggur mengandung asam tartarat. Dan cuka yang ada di dapur ibu itu mengandung asam asetat. Kemudian soft drink itu mengandung asam karbonat. Semut atau lebah itu pun juga mengandung asam, yaitu asam format. Dan di dalam lambung kita itu terdapat asam klorida. Maka tidak heran kalau perut kita sakit, ya, itu berarti dikatakan bahwa asam lambungnya naik. Karena pada dasarnya perut kita itu sudah mengandung asam klorida. Sehingga kalau asamnya ini naik, berarti perut kita sakit. Dan bagaimana cara mengatasinya? Berarti kalau ada asam, berarti harus diobati. Berarti obat lambung itu mengandung basa. Sehingga asam ketemu basa itu akan netral. Sehingga perut kita menjadi sembuh. Begitu juga pada semut tadi. Ketika kita digigit semut, ya, atau lebah. Berarti kita harus mengoleskan dengan benda yang harus mengandung basa. Sehingga asam ketemu basa itu akan menjadi netral. Berikutnya adalah larutan basa. Ciri-ciri larutan basa. Satu, rasanya agak pahit, tetapi tidak boleh dicoba ya. Kemudian di kulit terasa licin. Kemudian larutan basa itu mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, ya. Contoh benda-benda yang mengandung basa di rumah kita, antara lain, sabun. Sabun mandi kita itu mengandung natrium hidroksida. Kemudian sabun bebi itu beda kandungannya. Sabun bebi itu mengandung kalium hidroksida. Alat pengembang kue atau baking soda itu mengandung natrium bicarbonat. Dan obat mah, ya, maaf ini bukan iklan ya, itu mengandung aluminium hidroksida dan magnexium hidroksida. Sedangkan alat pembersih lantai itu mengandung amonium hidroksida. Oke. Sekarang kita beralih ke larutan garam. Apakah larutan garam itu? Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur. Nama senyawa kimianya adalah NaCl atau natrium klorida. Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi tersebut akan dihasilkan garam dan air. Jadi kalau asam ditambah basa, itu akan menghasilkan garam dan air. Atau contohnya adalah HCl atau asam klorida plus NaOH atau natrium hidroksida. Itu akan menghasilkan garam atau NaCl plus air atau H2O. Anak-anak ibu punya tiga larutan. Yang pertama adalah larutan cuka, yang kedua adalah raturan soda kue atau baking powder, kemudian ada air. Yuk kita buktikan ketiga larutan ini bersifat asam atau basa. Ini adalah lakmus biru, kemudian yang ini adalah kertas lakmus merah. Konsepnya adalah larutan asam akan merubah lakmus biru menjadi merah, dan larutan basa akan merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Kita lihat yang pertama adalah cuka. Ketika lakmus merah kita larutkan, kita celupkan ke dalam cuka, maka dia tetap merah. Tidak ada pengaruh. Kemudian ketika lakmus biru kita celupkan ke cuka, maka dia akan berubah menjadi merah. Biru menjadi merah. Berarti kesimpulannya adalah larutan cuka, merupakan larutan asam. Oke, sekarang yang kedua. Larutan soda kue. Lakmus biru kita celupkan ke dalam larutan soda kue, maka akan tetap berwarna biru. Kertas lakmus merah kita masukkan ke dalam larutan soda kue, maka akan berubah menjadi biru. Berarti soda kue bersifat basa. Sekarang kita lihat air. Lakmus merah dimasukkan ke dalam air, warnanya tetap menjadi merah. Kemudian warna biru kita masukkan ke dalam air, ternyata warnanya tetap biru. Jadi kesimpulannya, air adalah netral. Soda kue, larutan basa. Dan cuka adalah larutan asam. Terima kasih. Yuk sekarang kita latihan soal tentang larutan asam dan basa. Ini ibu ambil contoh soal dari soal ujian nasional 2 tahun yang lalu. Yuk kita bahas soal yang pertama. Perhatikan tabel indikator asam basa berikut. Jadi ini tabel. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan tabel, larutan yang bersifat asam ditunjukkan oleh huruf A, B, C, D. Kita tinggal pilih. Baiklah, kita sekarang lihat yang ditanyakan adalah larutan yang bersifat asam. Jadi ini ada 4 larutan. Mana yang bersifat asam? Ini lakmusnya. Kertas lakmus merah, ketika dimasukkan ke dalam larutan P berubah menjadi biru. Berarti larutan itu asam atau basa? Basa. Berarti bukan. Lakmus biru menjadi merah berarti asam. Ingat ya, ingat bahwa kalau merah ke biru berarti basa, kalau biru menjadi merah berarti asam. Berarti ini bukan. Larutan yang kedua, larutan yang kedua, merah, tetap merah berarti dia netral. Kemudian lakmus biru menjadi merah berarti dia asam. Oke, berarti ini oke. Larutan R, merah menjadi biru berarti dia basa, bukan asam. Biru menjadi biru, oh, netral. Nah, berarti ini ada yang disilang berarti bukan. Berikutnya adalah S, merah menjadi merah, oke, dia tetap netral. Kemudian biru menjadi merah berarti dia asam. Dua-duanya checklist berarti yes. Jadi larutan P, H, R, S yang bersifat asam adalah K, dan S. Mana K, dan S? Berarti jawabnya adalah D. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Berikut adalah perubahan warna lakmus dalam lima larutan. Pertanyaannya, berdasarkan tabel, larutan yang bersifat basa adalah A, B, C, D. Sekarang kita lihat. Di sini ada larutan jumlahnya lima yang akan diuji dengan kertas lakmus. Oke, kita lihat yang larutan K. Lakmus merah menjadi biru. Kita lihat dulu ya, yang ditanyakan adalah basa. Basa. Berarti basa itu mengubah kertas merah menjadi biru. Ingat ini. Oke. Lakmus merah berubah menjadi biru, berarti dia basa. Oke. Lakmus biru menjadi biru, berarti dia netral. Oke ya. Nah, berarti ini oke. Larutan L. Lakmus merah tetap merah, berarti dia netral. Kemudian, lakmus biru menjadi merah, berarti dia asam juga. Berarti ini bukan yang L. Berikut adalah larutan N. Berikut adalah larutan N. Lakmus merah menjadi biru, berarti dia basa. Lakmus biru tetap menjadi biru. Oke. Berarti dia netral itu oke ya. Oke. Kemudian, kemudian larutan yang keempat adalah N. Larutan N. Lakmus merah berubah menjadi biru, berarti dia basa. Lakmus biru menjadi merah, berarti dia asam. Atau bukan. Jadi, ini merah menjadi biru basa, biru menjadi merah asam, berarti ini juga bukan. Kemudian yang O. Oh, lakmus merah menjadi merah, berarti dia netral. Lakmus biru menjadi biru, berarti dia netral. Jadi, ini juga bukan. Ya. Jadi, berdasarkan tabel, larutan yang bersifat basa adalah ini. K dan ini M. K dan M. Ya, jadi jawabnya adalah B. Oke. Demikian anak-anak, contoh soal asam dan basa. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu kembali di bahasan berikutnya. Wabilahi Taufiq Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di bahasa pence. Sampai bertemu kembali di bahasa pence.